Hai welcome to my YouTube channel ketemu lagi sama aku Teresi Asy Hai 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 udah lama banget kita nggak ketemu ya Oke di video kali ini aku pengen ngajakin kalian semua khususnya para pencinta kuliner ke tempat dimana kalian bisa banget ngedapetin banyak makanan ke mana sih penasaran kan Oke sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman terus loncengnya juga diaktifin supaya ketika aku ada update video baru lagi kalian nggak ketinggalan deh Nah kalau udah di jalanan sini harusnya kalian udah pada tahu dong ini aku mau ke mana ya kan ya betul banget nih kita sekarang ada di daerah pik dan tepatnya aku pengen ngajakin kalian itu ke sebuah tempat namanya pancoran pik ya tempatnya ini itu ada di daerah pik ya pastinya ya dan tempat ini sih tergolong masih cukup baru tapi yang nggak terlalu baru-baru banget sih udah beberapa bulan gitu deh Selamat datang di pancoran pik Nah aku tuh pengen ngajakin kalian itu ke sini teman-teman ini itu tempat kuliner yang memang masih baru baru sekitar ya berapa bulan gitu deh dan memang temanya itu kalau kita lihat mengusung ke China Town gitu ya jadi memang dekorasi lebih ke Chinese Chinese semua dan makanannya itu disini cukup banyak banget tapi sih kayaknya kalau yang aku lihat eh macam-macam kayak bami dan makan makanan yang memang kebanyakan orang Chinese makan gitu loh itu sini banyak banget tuh ini salah satunya ada eh snack snack Hong Tang dan beberapa makanan yang memang ada di mall itu juga ada di sini dan itu beneran banyak banget loh teman-teman loh dari mulai snacknya sampai makanan berat ada nasi-nasian juga ada bakmi dan sebagainya Nah selain ada stall kecil di sini juga ada restonya teman-teman ya dan restonya sendiri juga pastinya mengusung dekorasi-dekorasi Chinese sana tuh kalian lihat deh aduh gila bagus banget ya dekorasinya banyak-banyak lampion gitu deh tuh jadi pengen foto-foto terus deh bawaannya Nah saking dekorasinya itu unik banget ya aku tuh rasanya pingin banget foto-foto terus di sana gitu loh Oh iya eh sekedar informasi buat kalian di sini juga ada tempat untuk penyewaan busana 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 Chinese gitu jadi kalian bisa banget untuk foto di sana pakai busana itu Wah dijamin kayaknya bakalan berasa kayak lagi ada di Cina nggak sih Duh cuacanya lagi mentereng banget nggak sih ya ampun sampai basket deh nih Bahasa ketek nih ya di sini tuh panas banget karena waktu aku lagi datang ke sini tuh kebetulan pas banget jam makan siang makanya aku sih saranin ke kalian kalau mau datang ke sini better agak sorean gitu kali ya jadi nggak terlalu panas deh karena beneran panas banget loh di sini kecinta dessert mana nih suaranya tuh ada jumbo dessert loh di sini banyak banget sih snack snack yang kayak macam dessert gitu jadi pas banget nih panas-panas dingin 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 dipilih dipilih mau yang mana wuh seger-seger banget ya terus snacknya juga banyak banget sih aku aja lepas kesini tuh jadi bingung deh aku mau makan apa ya tuh saking banyak banget makanan di sini oh iya kalian jangan lupa ya di sini juga tetep rokes loh dan disediakan banyak banget wastafel untuk kalian cuci tangan seles ya mau kemana mau ke makanan tanas ya nah kira-kira kalian udah tahu belum nih kalau kesini mau makan apa sih ayo pasti bingung juga kan nah aku sendiri aja awalnya tuh bingung banget pengen makan apa pengen ini pengen itu dan akhirnya kita memutuskan untuk beli Bami ini deh tuh kelihatannya emak ya tapi rasanya gimana ya penasaran nggak nah ini dia nih Bami yang kita beli oke deh kita cek-cek ya waktu pertama kali lihat sih porsinya sih lumayan banyak eh harganya menurut aku sih tapi mahal ya nih aku coba dulu sih uh rasanya kuahnya itu sih enak tapi ternyata pas aku cobain mie nya aku kurang suka karena ternyata mie ini tuh cenderung rasanya lebih ke asem ya jadi bukan yang aku suka deh nah buat teman-teman yang muslim jangan khawatir ya karena disini juga disediakan musholah untuk kalian sholat terus juga ada toilet toiletnya ini juga cukup banyak sih dan pastinya tetap bersih kalian mau makan ala hot pot juga ada disini tuh sampai kuotianya Sanjaya pun juga ada pokoknya disini banyak banget deh kalian pasti bingung deh mau makan apa baso juga ada dan akhirnya aku beli bakmi lagi dan itu tapi bakmi yang lain sih bukan yang tadi lagi dan akhirnya aku juga sama anak-anak tuh nyobain ice cream ya ice cream Singapore tapi menurut aku pribadi ice cream ini kurang recommended deh kenapa sih soalnya dari segi harga cukup mahal dan rasanya tuh biasa aja sih jadi kayak rasanya cuman kebanyakan manis gula doang kayak bukan ice cream yang memang ada di ekspetasi aku loh ini sih selera ya tapi memang kayaknya ice cream Singapore tuh seperti ini biasanya dia makannya bareng sama roti tapi aku gak suka jadi beneran cuman ice cream aja tapi buat aku ini kurang sih tapi kalo kalian suka monggo loh oke sekian dulu ya video aku kali ini tentang kulineran dan bagi kalian yang pengen tanya atau mau kasih saran kemana lagi di komen ya thanks for watching bye